Apa syaratnya? Habisi mamamu, tapi nyawanya buat saya. Oke, saya bisa. Keluarga aku seperti keluarga pada umumnya, tapi aku kurang begitu dekat sama mama. Pernah ada suatu peristiwa, aku bolos dari les waktu itu, karena aku pengen main-main. Ternyata dia ambil sapu, yang kayunya itu dia berusaha untuk reach aku. Dia gak sadar itu kena kepala, kena ini, kena apa, dan aku udah bilang, ma minta maaf. Tapi dia kayak udah kalap, udah gak mau tahu. Kamu tetap jangan yang main terus. Ampun, ma. Ampun, ma. Ampun, ampun. Aku lagi terpojok. Pengen bisa bales aja. Waktu itu di sekolah, aku lebih sering menyendiri ke perpustakaan di lantai dua. Mulai yang ngelamun gitu, aku bilang gini. Mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, gak mungkin sedih, sakit, apalagi segera dipulin. Pernah suatu saat, aku disamperin sama temen aku. Eh, ngapain lu ngomong sendiri di sini? Stres lu ya? Gini aja ya. Mending pulang sekolah ini, lu ikut sama gue. Ngapain? Yaudah, lu ikut aja ya. Itu ke satu gedung. Aku masuk ke sana, aku ngeliat, itu kayak ada yang latihan bela diri. Kok gokil latihannya gitu. Salah satu temennya, partnernya. Itu mukul perutnya gitu. Tapi dia kayak kuat gitu. Bakpuk, bakpuk. Tapi dia kuat. Hmm, kalau gue bisa sejago itu, pas nyokap mukul, kayaknya gue kali ini gak akan kalah deh gitu. Oke, aku mau ikut perguruan bela diri ini. Sampai akhirnya suatu saat, aku udah naik tingkatan sabuknya tuh cepet banget. Temen aku yang ngajakin aku pertama kali itu. Dia bilang, yuk, ini kayaknya udah saatnya kamu pergi ke rumah aku deh. Soalnya pimpinannya grup ini mau ketemu sama kamu. Aku udah tau betapa hebatnya orang ini. Akhirnya kayaknya duduk, dimperin aku. Kamu rajin ya latihannya. Ada satu sih yang sebenernya, menurut aku kok kayaknya beda gitu. Dan menurut aku sih keren. Karena dia pakai lilin, konsentrasi gitu ya. ada lilin itu yang berbentuk tujuh titik, pentagram kayak gitu. Itu adalah suatu ritual untuk menambah ilmu gitu. Dan aku ngerasain sendiri manfaatnya setelah aku, tingkatan aku udah master fourth degree. Waktu itu ujian besar yang ada di pantai selatan, di ngeliat itu. Salah satu ujiannya itu harus ngelawan ombak. Terus kita gak boleh mundur sebisa mungkin kita harus nahan, harus stay gitu. Yang keberapa itu ada ombak setinggi 3 meter. Aku gak bisa berenang itu. Aku cuman yang ada, aaah udah toto gelap aja. Aku gak sadar. Tiba-tiba aku bangun udah ada insiden yang, ah rame deh, ada polisi, ada SAR. Mbak, satu korban sudah kami laporkan pak. Dan ternyata ada 5 orang yang meninggal jadi korban pada hari itu, ujian kenaikan itu. Akhirnya aku balik lagi ke tempatnya, Kak Yan. Saya tahu, kamu pasti gak tahu. Aku benci banget sama mama aku. Mama aku tuh sampai kapanpun gak akan pernah berubah. Aku mau, Kak Yan habisinya sama mama aku. Kak Yan bilang, bisa aja. Hari ini pun juga bisa, sekarang pun juga bisa gitu. Dia bilang, kalau memang kamu sayang sama aku, berarti aku pengen kamu selesaiin mama kamu dan nyawa mama kamu untuk aku. Aku bilang, ya gak apa-apa. Sampai ke rumah, aku ngelakuin ritual yang seperti, tadi Kak Yan bilang, lakuin aja seperti biasanya gitu. Untuk apa, inner peace lah, apalah itu. Kekuatan-kekuatan itu yang ngebantu aku ya. Untuk ngelasanain apalah yang mau dilakukan sama Kak Yan, untuk ngehabisin mamaku. Akhirnya aku leye-leye nunggu mamaku untuk istriah tidur dan aku ketiduran. Pas aku mau tidur, tiba-tiba ya itu, aku ada di ruangan yang bukan kamar aku. Badan aku tuh kayak ada di bawah. Dan itu terang banget, itu terang banget. Terus aku bilang, siapa kamu? Terus aku tanya lagi, siapa kamu? Terus aku ngeliat dua kaki itu, ada bekas pakunya. Dia bilang, aku kesini karena aku sayang sama kamu. Itu aku tadi tetep yang denial, Kak. Karena aku pikir, kayaknya udah telat deh. Aku udah bikin deal sama si Kak Yan. Aku mau nyelesaikan mamaku, kok sekarang kamu baru datang. Dan aku jelas-jelas gak suka sama kamu. Terus aku bilang, aku gak suka sama kamu. Dia bilang, aku datang kesini karena aku mengasihi kamu. Itu tiga kali, Kak. Aku ngeliat dari kiri ke kanan itu kayak cermin. Itu aku yang nangis, dipukulin sama mama, itu semua ada. Itu semua diliatin. Ini alasan kenapa aku benci sama kamu, Tuhan. Dan semua ini, gitu. Jadi aku gak percaya lagi sama kamu. Tapi Tuhan bilang, aku sayang sama kamu. Semua ini akan aku bikin bahagia buat kamu. Aku akan rubahkan semuanya ini. Aku langsung jatuh cinta sama dia, Kak. Karena aku nganggap, mamaku pun benci sama aku. Tapi kenapa sosok ini? Dia datang ke kamar aku, yang bukan siapa-siapa. Dia kasih tangannya ke aku, dan dia bilang, aku cinta sama kamu. Gak ada satu orang pun di dunia yang kayak gitu. Gak ada. Itu sesuatu yang gak pernah aku denger sebelumnya. Tapi Tuhan bilang sama aku, maafin mama kamu, karena aku udah maafin kamu. Kayak disiram es. Gila, ini gokil banget nih. Akhirnya aku pasrah, aku cuma bilang, aku percaya sama kamu. Begitu aku udah pasrah, aku kayak balik lagi ke kamar aku. Itu kayak, tadi kayak mimpi, tapi kok nyata ya. Itu bener-bener yang aku gak ngerti, Kak. Yang gak bisa dijelasin kayak, satu tambah satu sama dengan dua, enggak. Aku langsung ke kamar mamaku, aku liat mamaku ada yang tiduran. Terus aku peluk mamaku, aku bilang, mama gak usah ngomong, mama dengerin aja. Saya lagi tidur, dia peluk. Otomatis saya kaget. Tak liatin loh, kok Lea? Terus saya bilang gini, ya kenapa sayang? Terus dia bilang, mam, dia bilang. Maafkan aku, mam, ampuni aku. Sebenernya hari ini aku harus gak bisin mama. Karena aku udah serain nyawanya mama, Bekayan, barter, karena aku benci banget sama mama. Saya minta maaf, sama Lea. Sayang, mama juga minta maaf. Mungkin mama waktu itu, he love ya. Sampai mama begitu keras sama kamu. Sebetulnya mama sayang sama kamu. Memaafkan itu bisa kok, siapa yang bilang gak bisa. Asal kita mau denger-dengeran sama Tuhan, Memaafkan, dan kita lakuin aja. Gak usah pikir dua kali. Lakuin aja. Hasilnya tuh kayak, kayak rantai belenggu tuh kayak lepas. Aku ngerasa ilmu-ilmu yang ada dalam diri aku itu udah gak penting lagi, Kak. Aku pengen ilmu yang ada dalam diri aku tuh pengen aku buang. Secara luar biasa, Tuhan pertemukan aku dengan guru sekolah minggu aku. Waktu saya bertemu kembali dengan dia, akhirnya Lea mengaku bahwa dia terlibat dalam satu ilmu bela diri. Ketika saya doakan, saya katakan Lea, kita tidak bisa mengikut Tuhan setengah-setengah atau setengah hati. Jadi satu kakinya di surga, satu di neraka. Prosesnya itu memang sakit dan lama, kurang lebih tiga bulan. Sampai akhirnya aku bisa lepas dari roh-roh jahat yang ada dalam diri aku. Masa kecil aku yang hilang, yang aku gak rasain dulu itu sepertinya dibalikin sama Tuhan. Ini loh, bahkan aku sama mama sekarang sayang banget sesuatu yang tidak pernah aku lakukan ke mama aku, sesuatu yang tidak pernah mama aku lakukan ke aku, itu terjadi. Saya percaya itu karena apa? Kasih Tuhan ya, membuat kita jadi kembali bersatu. Kasih dari Tuhan itu mengalahkan segalanya, saya percaya. Ketika aku meletakkan Tuhan di antara hubungan aku dengan mama, aku merasakan damai suka cita yang luar biasa antara aku dengan mama, dan itu gak bisa digantikan dengan apapun. Tidak bisa dibayar dengan apapun.